Acara apa kok di Viara Darmakirti kok? Di Viara Darmakirti ada satu tradisi, yaitu doa pelimpahan jasa untuk mereka yang meninggal. Tapi ini lebih khusus dalam rangka hari Cengbek. Nah, untuk diketahui, kota Palembang mulai mengenal kremasi orang yang meninggal itu sekitar tahun 80-an. Jadi berarti sudah 40 tahunan masyarakat kota Palembang mengenal kremasi jenasa mereka yang meninggal. Dulu kita hanya tahu, tinggal dikebumikan. Nah, pada hari Raya Cengbek ini, tradisi masyarakat Tionghoa, umumnya kan mereka ke kuburan untuk semayang. Nah, bagaimana dengan mereka yang dikremasi? Mereka tentu tidak bisa ke kuburan, mereka hanya bisa ke rumah abu. Nah, tapi tidak semua orang mempunyai tempat persemayaman rumah abu di beberapa Viara, termasuk di Viara Darmakirti. Maka, pengurus Viara Darmakirti, Yayasan Buda Kirti Palembang, memfasilitasi membuat ritual doa pelimpahan jasa bagi mereka yang dikremasi. Nah, ini sudah berlangsung sekitar 10 tahunan. Makin hari, makin tahun, makin banyak yang berminat untuk mendaftarkan keluarganya yang wafat, yang dikremasi. Jadi, mereka tetap dapat mengikuti ibadah, ritual, upacara, yang dipimpin oleh para bikuni-bikuni semir, yang berjumlah 7 orang tadi. Untuk hari ini berapa panit yang menemukan jasa? Mungkin, ini ada hampir ribuan ya. Ribuan ya. Kalau pada saat bulan 7, Lebih banyak lagi itu? Terada itu ya, lebih banyak lagi. Itu bisa 8 ribuan ya. Itu ya. Terus kok, apa itu cengbeng itu kok? Cengbeng sebenarnya ada terhadisi bagi masyarakat Tiongkok. Ceng itu kan artinya bersih, ming itu terang. Jadi, di Tiongkok, daratan Tiongkok, pada tanggal 5 April, itu adalah puncaknya. Di situ, kalau di daratan Tiongkok, bulan April itu, itu akan terang. Karena setelah musim seni, puncak-puncak seni itu, langit, cuaca sangat cerah. Maka, dari tradisi kejadian seorang pejabat yang ingin mengetahui kuburan orang tuanya di mana di situ, dia mencari kuburan orang tuanya. Maka, dari tradisi itu, kemudian Raja memerintahkan setiap tanggal 5 membersihkan kuburan. Maka, tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang, maka wihara selalu mengambil tanggal 1, antara tanggal 1, tanggal 5. Untuk kebacara cengbeng di wihara ini. Dan kita selalu mengambil hari minggu. Dan kita selalu mengambil hari minggu. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati